Anak pasangan selebritas Willy Dozan dan metaria sonata Leon Dozan di Tenggara telah melakukan penganiayaan dan mengejek institusi kepolisian. Dalam video yang beredar luas di dunia maya, Leon tengah mendekat kekasihnya Rinoya yang diduga usai diahdiaya oleh Leon. Atas hal ini, menurut Julia Asad, ibu dari Rinoya Aurora, pihak keluarga sudah melaporkan Leon Dozan ke polisi. Dan setelahnya, Willy, Betaria, serta Leon meminta maaf ke keluarga Rinoya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Awalnya sih kejadian pertama itu bulan Oktober, kalau nggak salah. Jadi pas kejadian waktu video itu, jadi pas saya tahu kejadiannya itu, pas Rinoya itu video call. Video call ke saya, terus sudah ada rekaman sama Leon itu, terus dia sudah ketakutan. Katanya, mah sekarang Noah di sini. Pada saat itu saya langsung hubungin Pak Willy Dozan, menanyakan, memberitahu bahwa diapain anak saya sama Leon gitu. Sambil mengirim foto, apa, video yang dikirim anak saya gitu. Nggak tahu, kalau saya tahunya yang saat itu aja. Saat itu terus udah kedua kali pas tanggal 8 itu, tanggal 8 November. Oh gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak di Sandra, Noah di basement seperti itu. Sudah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon-telepon Rinoa, udah nggak aktif handphonenya, dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah, saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah, si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam foto yang tersebar itu. Jadi si Leon nengok dari atas ke bawah, jagain Rinoa gitu. Rinoanya nangis gitu. Jadi dia ketakutan, mama Noah takut gitu dia bilang. Mama Noah takut. Jadi pada saat itu karena saya kan di luar Jakarta, saya di Manado. Jadi saya langsung hubungin Pak Willy dosen supaya angkat teleponnya. Tapi saat itu Pak Willy dosen nggak ngangkat telepon. Tapi kayaknya Pak Willy dosen itu langsung telepon sama Leon kayaknya. Jadi pada saat itu juga, pas Noah pulang, Noah langsung kasih lihat badannya sudah lebam-lebam begitu. Tapi waktu itu masih dimaafin sama Rinoa. Waktu itu ada di bagian tangan, di sini, di sini, ada di bagian sini. Bagian sini. Nggak tahu itu dipukulin apa ditarik atau gimana. Nggak tahu, pokoknya lebam-lebam tangannya lebam-lebam. Itu sama ke Leon, jadi nggak akan ngulangin lagi katanya. Menurut Rinoa, saya kan tanya ke Rinoa, katanya enggak, Leon kan enggak ngerokok. Ngerokok enggak, minum enggak, enggak sama sekali. Yang setahu saya sudah setahun, Oktober tahun 2022. Yang setahu saya itu dua kali. Jadi Rinoa itu melapor ke saya sudah dua kali. Jadi pada saat yang pertama, terus yang kedua, padahal yang pertama sudah berjanji nggak akan ngulangin lagi. Terus yang kedua, yang kemarin tanggal 8 itu. Jadi kejadiannya jam 4 subuh. Jam 4 subuh, si Leon datang ke tempat posannya Rinoa. Nah, padahal Rinoa itu kan harus ada akses kalau mau naik ke atas. Kamarnya harus pakai akses. Tapi tiba-tiba si Leon sudah ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya sudah dikedor-kedor begitu. Terus teriak-teriak, manggil-manggil Rinoa. Akhirnya Rinoa keluar dan Noah ajak Leon turun ke lobby untuk ngobrol di lobby. Nah, pada saat itu terjadilah cekcok-cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa. Katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih. Pokoknya badan Noah sudah biru-biru gitu. Noah sekarang, dia biasa kuliah aktif. Cuman waktu itu ditanya, Noah gimana itu? Badannya sakit nggak? Iya, masakit. Jadi ada luka, terus sudah lebam-lebam badannya. Bagian tangan, sama paha, sama ini. Oke. Sudah di visum juga. Saya nggak tahu, karena saya nggak melihat langsung kan. Cuman kalau dari Rinoa katanya ditarik-tarik begitu. Ditarik sampai bajunya sobek. Tapi tarik-tarik di mana ya kerasnya sampai badannya lebam begitu. Iya, tadi Pak Willy Dosson telepon. Terus mamanya Leon juga, Ibu Betaria, telepon. Mereka juga ya mengakuin lah bahwa Leon salah. Tapi, ya kita juga kan sebagai orang tua terasa juga kan. Soalnya Leon suka datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah ada. Saya takutnya juga, ya gimana ya. Tiba-tiba badan Rinoa juga ditarik-tarik begitu. Jadi kita harus mengambil langkah melalui proses hukum gitu. Iya, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kan pada saat tanggal 8 kejadian, langsung di visum Rinoa, tapi dari rumah sakit harus meminta pengantar dari kepolisian. Jadi, Rinoa harus ke SPKT dulu, ambil pengantar untuk visum, baru berdasarkan pengantar itu baru ke rumah sakit untuk visum. Tapi setelah itu, langsung ada laporan. Nah, besoknya baru mamanya Leon sama papanya Leon itu teleponan. Tapi laporan sudah ada. Dan mereka sudah minta maaf. Tapi pada awalnya yang malam itu, saya sudah hubungin Om Willy, Willy Dosen sama Pak Willy. Tapi, nggak ada respon. Nggak ada balasan. Jadi, udah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Tanggal 8. tanggal 8 November, laporannya. Ya, sekarang Noah lagi sementara di BAP. Saya kan posisinya lagi di Manado. Nah, Noah didampingi sama kuasa hukum di sana. Ada kuasa hukum yang mendampingi dari Noah. Ya, sebagai orang tua, ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya, gimana? Siapa sih yang nggak sakit hati ya? Badan anak, perempuan, sudah lebam-lebam seperti itu. Tapi, sebagai orang tua juga, saya mengerti juga dengan perasaannya Ibu Betaria Sonata sama Pak Willy, gimana perasaannya terhadap anaknya. Tapi, secara ini juga kan, ya, gimana ya? Kalau nggak dilaporin juga, Leon gitu-gitu terus. Saya juga takutnya Leon datang, datang terus. Begitu lagi sama Rinoa. Jadi, udah nggak nyaman gitu. Rinoanya udah nggak nyaman dengan dia. Oke. Sama Rinoa. Iya, udah di... Iya. Diputusin sama Rinoa. Iya, nggak tahu juga gimana ceritanya ya. Harus tanya ke Rinoa kalau yang itu. Iya, iya. Saya nanti akan ke Jakarta, akan mendampingi langsung Rinoa. Kita melihat keadaan ke depan, tapi yang jelas laporan sudah jalan. Kalau untuk gimana nanti, ya, kita melihat ke depan seperti apa. Halo? Ya, kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya, kecewa. Kecewa, kaget, sal, marah, sudah bercampur aduk. Bagaimana? Rasanya anak-anak sendiri, di sana terus, badannya udah lebam-lebam seperti itu. Kita sebagai orang tua, tewa. Penganiayaan. Halo? Dugaan penganiayaan terhadap anak saya. Secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam gitu, gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu. Gitu. Gitu.